Intro Kembalian trio penyerang PSG Lionel Messi, Neymar, JR, dan Kylian Mbappe Belum mampu membawa klub meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Perancis 2022-2023, pekan ke-19 Skor Rennes vs PSG berkesudahan dengan hasil tipis 1-0 dalam pertandingan di Stade de la Rue de Lorraine, kota Rennes Trio Lionel Messi, Neymar, JR, Kylian Mbappe kembali bermain bersama pasca jeda Piala Dunia 2022 di Qatar Berarti PSG, Cristobal Gatia, awalnya mencadangkan Kylian Mbappe dengan formasi 3-4-2-1 Hanya Lionel Messi dan Neymar yang diturunkan sejak awal untuk penopang penyerang muda Hugo EGTG Di babak pertama penguasaan bola, Rennes Paninsen julukan PSG sangat dominan dengan lebih dari 60% Tidak ada gol, Gatia ingin meningkatkan intensitas penyerangan dengan memasukkan Kylian Mbappe pada menit ke-55 Mbappe masuk menggantikan Hugo EGTG Tak hanya Mbappe, Gatia juga memasukkan gelandang serang Akra Fakimi menggantikan Nori Mugile Gol tersebut tidak dapat dan justru PSG kebobolan pada menit 65 Tak ada balasan gol sehingga menutup pertandingan dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Rennes atas PSG Mbappe yang diturunkan malah membuang-buang bola yang didapatkan PSG dan tak bisa manfaatkannya menjadi gold Hal ini membuat Gatia begitu marah, maka peluang yang didapatkan Mbappe begitu manis Gatia terlihat begitu kesal di pinggir lapangan dan seperti memberikan isyarat kepada Mbappe untuk tak cuma wah di lapangan Setelah adanya Mbappe, permainan Messi seperti tak bisa leluasa seperti di laga sebelumnya Messi seperti terpaku untuk hanya bisa memberikan bola kepada Kylian Mbappe Dan berbeda dari laga sebelumnya di mana permainan Messi begitu leluasa ketika membawa bola Ya, Messi dan Mbappe memang diisukan memiliki hubungan yang tak baik setelah final piala dunia Di mana Messi menangkan trofi tersebut Namun Kylian Mbappe, di laga ini seperti tak semangat dan permainannya berbeda dari sebelum-sebelumnya Di mana Mbappe bermain begitu semangat dan emosional Kekalan ini membuat jarak poin PSG dengan pesaing hanya 3 angka Itu setelah pesaing utama Lenz juga menang dengan skor 1-0 atas Eksur P.E.G. yang masih di puncak kelasmen Liga Perancis kini mengemas 47 poin berbanding 44 yang di koleksi Lenz Sementara Rennes yang menang berada di posisi kelima dengan mengemas 37 angka atau terpaut 10 poin dari P.E.G. Jangan lupa kalian bagaimana dengan penampilan Mbappe yang membuat Kaltier marah Diberikan perempuan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya